RENTETAN PERISTIWA GANJIL Berbagai upaya secara medis sudah ditempuh, namun dokter sebuah rumah sakit jantung terkenal di ibu kota pun seakan angkas tangan dan tak sanggup mendiagnosa penyebabnya. Saya bersama Kang Ujang Gustomi akan mencoba menelusuri salah satu rumah. Itu konon diyakini bahwa salah satu anaknya disukai oleh makhluk gaib. Anaknya bernama Lilis, perempuan. Kalau saya sermati, saya lihat sebetulnya tidak ada bedanya dengan gadis lainnya gitu, gadis remaja lainnya. Namun memang saat saya berbincang dengan dia mencoba mencari tahu sebetulnya apa sih yang dia alami, apa benar dia mengalami hal-hal gaib atau melihat-melihat sesuatu yang di luar nalar gitu. Saya mencoba menggalinya, memang saat saya berbincang dengan dia pandangannya memang kosong dan kadang pertanyaan saya dijawabnya dengan tidak sesuai dengan keinginan saya atau tidak nyambung gitu. Kini saatnya menempuh proses mediumisasi. Tiba-tiba, makhluk gaib telah menguasai seluruh raga mediator ini. Ia mulai beraksi dan memilih naik ke atas pohon. Setelah lama menunggu, makhluk ini pun mulai membeberkan kisahnya. Kenapa memang? Alasannya kenapa enggak suka sama anak-anak di sini? Ula demen. Demen? Iya. Kenapa harus disukain? Awalek ula lewat ke dalam kanak. Ulan deleng buca wadun. Proses seliputan berjalan, mediator pertama mengaku dia adalah makhluk yang mengganggu Lilis selama ini. Dia menyukai dari Lilis kecil sampai akhirnya remaja gitu. Dan dia ingin menikah dengan Lilis atau Lilis masuk ke alam dia. Jika ada jenis kelaminnya. Tapi kita senang memboca wadun kan seri adus nikono. Berapa anak perempuan yang Anda sukai? Boca wadunnya cuma siji kan kita senang. Boca kuon. Pribin sarannya pengen tepatnya nih kalau kita. Ya enggak boleh gitu dong. Supaya bisa jadi TGT kita. Tapi itu dilarang, ditepis oleh Kang Ujang bahwa tidak boleh ada pernikahan atau tidak boleh mahluk gaib menyukai bangsa manusia gitu. Apa yang Anda lakukan sama anak perempuan tersebut? Lewat cara-cara apa? Agar dia bisa Anda tarik ke dunia Anda. Cara eh, digawet gering. Ya aja berkena ya kan ketikapun boca cik dengerti. Apalagi tidak bisa melihat sosok Anda. Anda sukai itu sampai Anda celakai. Kan enggak bisa. Dengan seperti itu. Dosa itu. Cuma caranya, saya boca kuon sudah mati. Ya enggak bisa. Mereka boca kuon. Ya betul. Mati-mati kan urusan agus joloh sampai mati. Kula tujuannya demen yang boca wadun kuon. Bukan cara eh, pengen boca wadun kuon mati. Ya enggak bisa. Apalagi jadi TGT kita. Ya enggak bisa. Sepertinya, ia tengah menahan sakit yang teramat. Mau sadar. Mau pergi dari tubuh mediator. Tak lama, mediator dikembalikan kesadarannya. Terus, kami mencoba menggali informasi dan ternyata hasilnya sangat menakutkan kalau menurut saya. Karena banyak sekali mediator yang kerasukan hilang kendali dan mereka semuanya emosi. Merasa terusik dengan kedatangan kami. Merasa terganggu. Hingga akhirnya beberapa mediator mengajak Kang Ujang untuk bertarung. Dan di sudut yang berbeda, terdengar suara gaduh. Kami pun legas menghampiri. Rumpanya sudah ada beberapa orang yang dipengaruhi energi negatif. Eh jangan kayak gitu dong, nanti enggak bisa ngobrol kalau kayak gini. Apa? Ada apa kalinya di sini? Jangan. Bung! Jis, jis. Awas, awas. Ini ada palanya kameramen saya. Ini kan musholat. Kamu muslim kayaknya tempat sholat. Sholat, enggak ada sholat ya. Saya senang di sini. Enggak ada yang sholat kata siapa ya. Kata siapa itu masih difungsikan kok. Masih difungsikan. Allah Akbar, ada lagi yang. Eh! Ya Allah! Sekarang, mereka berpindah tempat. Dan menjadikan sumber air tua ini menjadi tempat pertarungan. Cepat kemana-mana, tetap di dua dunia. Eh! Apa? Kau, kamu paham hilangkan itu! Felipe, tahu-an�. Enjadilah parahnya saya! debated. Tenat! Kenapa, kamu bagaimana? beberapa mediator di atas atap musola tiba-tiba beberapa orang jatuh ya dan dan mereka sepertinya beda kelompok saling menyerang satu sama lain tapi saya belum tahu maksudnya apa dari mereka pasti kita tanya-tanya saya datang baik-baik nanti bisa tenang nggak sih ngobrol nanti 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 eh lepasin keadaan semakin memperhatinkan Kang Ujang dijadikan sasaran empuk mediator-mediator ya keadaannya makin keadaannya makin gantuan Kang Ujang udah tertarik ke dalam pola mini terjadi pertarungan diantara mereka sepertinya mereka sangat mengeroyokkan Kang Ujang dengan sigap satu persatu mediator dipulihkan Alhamdulillah Kang Ujang mampu mengendalikan keadaan tak berlangsung lama sudah ada mediator yang tersengat kekuatan lain dia menunjukkan kemarahannya udah 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 tenang maksudnya tujuannya untuk rumah ini apa saat yang saya membangun komunikasi dengan dia ada siapa caranya apa yang dilakukan sama anda dan sejenis anda dibuat sakit apa yang apa yang dikasih orang itu untuk anda apa contohnya apa aja makanan anda tuh seperti apa sih kalau bangsa bangsa anda tuh bunga selain bunga terus ada kambing anda dikirim ke sini tuh lewat apa media apa tapi sesaat kemudian kami kembali dibuat kaget satu penonton mengalami kesurupan dan menyiram mediator berambut keriting ini ada makhluk yang merasuk ke tribusi seorang dia mencoba menyerang mediator yang lagi saya ajak berbincang-bincang ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anda bisa membantu menceritakan penyebab semua gangguan gaib yang kerap terjadi di rumah ini itu karena apa sih mulanya saya akan semua masyarakat sih maksudnya dan masih ada makhluk-makhluk gaib yang mengincar mediator-mediator kami setelah kejadian begini baru ribut maksudnya kesalahan itu pada manusia sendiri ya kesalahan kenapa berarti ada tempat ibadah seperti musul itu harus difungsikan kembali ya dimanfaatkan kembali digunakan kembali untuk beribadah mereka pun tak berhasil mengendalikan dirinya yang lainnya hei 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 gak boleh kayak gitu nanti bubarnya gak boleh kasar gak boleh kasar tetap di dua tunggu nanti bubarnya gak boleh kasar gak boleh kasar makhluk gaib yang masih berada dalam badan penonton ikut menetralisir kesadaran mediator sepertinya makhluk yang merasuki jiwanya berenergi positif adakah yang ingin dia sampaikan digunakan maksudnya musulahnya dipakai untuk ibadah ngaji dan lain-lainnya iya tapi kenapa lagi ibadah tiba-tiba ada makhluk yang mengganggu iya bangsa dari kami jemusnya iya dan manusia tidak perlu takut seharusnya iya tapi kenapa kalau dikosongkan seperti itu kejadian begini baru menyalahkan bangsa jin sedangkan kalian tidak tahu mana yang kapir dan mana emosi kan yang tidak memfusikan musulah tersebut itu masyarakat sini iya tidak hanya keluarganya pasana tapi kenapa yang merasa terusik oleh gangguan gaib itu hanya keluarga pasana kenapa ada yang seseorang itu yang dicintai atau gimana iya apa karena lilis anak bungsunya disukain makhluk gaib akhirnya membuat energi-energi gaib lainnya mengusik ketenangan keluarga ini iya iya karena anak itu mempunyak istimewa istimewanya apa sih daripada anak-anak lainnya tidak bisa saya ukapkan secara gamblang awas memberi penjelasan ia pun pulih dengan sendirinya dan proses terakhir saat liputan adalah Rukia lilis itu kalau menurut Kang Ujang sudah dalam tahap yang harus diobatin harus dibersihkan banyak energi gaib yang menguasai diri dia sehingga dia tidak bisa mengendalikannya melihat kuatnya energi negatif di rumah ini Kang Ujang mencoba menetralisir keadaan menelusuri satu persatu ruangan akhirnya proses Rukia kita mulai Kang Ujang mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran akhiri dengan Rukia masal tiba-tiba Lilis tak sadarkan diri dia seperti kepanasan seolah mahluk gaib yang berada dalam jasadnya terusik Lilis mulai beraksi dia teriak-teriak menangis histeris dan semua yang menyaksikannya juga ikut larut dalam kesedihan gak nyangka bahwa itu memang benar-benar terjadi Lilis semakin tak terkontrol dia berusaha menjakar-jakar wajahnya Lilis semakin tak terkontrol seraganya menjadi kuat walaupun sudah dipegang beberapa orang ia tetap nekat berontak saya pun merasakannya saya punya anak perempuan saya berpikir bagaimana kalau anak perempuan saya mengalami hal yang serupa awalnya saya nggak pernah menyangka bahwa awalnya saya nggak pernah menyangka bahwa proses ruqyah itu akan membuat seseorang yang dikelilingi energi gaib itu akan mengamuk seperti itu gitu saya nggak nggak nyangka saya pikir kalau orang dilantunkan ayat suci Al-Quran akan adam hatinya akan adam dingin tenang dan bagaimana bagaimana namun yang saya lihat itu tidak terjadi sama Lilis dia mengamuk dia menangis dia seperti kesakitan saya cuma bisa bilang sama dia sabar lawan saya mau dia tetap sadar saya mau dia lawan energi-energi energi-energi negatifnya agar keluar dan dia tidak di kelilingi lagi energi-energi negatif itu namun memang saya merasa Lilis itu sangat tersiksa gitu dia tuh seperti kesakitan mencoba melawan namun nggak bisa nggak dilawan juga sakit tenaganya sangat kuat dipegangin sama beberapa orang tetap dia meronta melawan melawan dan melawan terus butuh waktu cukup lama membuat Lilis sadar kembali kalau menurut Kang Ujang ini sudah fatal biarkan dia sejenak istirahat nanti akan di berikan air putih yang sudah didoakan sama Kang Ujang saya pikir itu udah selesai namun setelah si Lilis minum air putih dari Kang Ujang itu justru malah makin dahsyat dia makin kesakitan nangis wah itu seperti ingin mencakar mukanya ingin mengeluarkan bola matanya terima kasih 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 jadi harus yakin harus bisa percaya bahwa semuanya bisa hilang energi-energi negatif dalam diri dia ya Alhamdulillah dengan memakan waktu yang panjang yang lama akhirnya Lilis bisa sadar siuman dan merasa lebih baik lagi Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala semua bisa teratasi dengan baik